Menanggapi atas segala masukan dan saran yang diberikan oleh Pansus DPRD Tapin dalam kegiatan sidang paripurna beberapa waktu lalu, maka jejaran pemerintah daerah Kabupaten Tapin mengadakan rapat koordinasi terkait tindak lanjut rekomendasi LKPJ Bupati Tapin tahun anggaran 2022. Rakor yang digelar di Aula Tamasa Saedda Tapin dengan melibatkan seluruh SKPD di ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tapin ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Sufiansyah. Kegiatan rakor ini merupakan arahan dari Bupati Tapin agar seluruh SKPD di Kabupaten Tapin bisa segera menindaklanjuti segala saran dan masukan yang diberikan oleh Pansus DPRD Tapin, sehingga laporan tindak lanjut rekomendasi LKPJ Bupati Tapin tersebut segera bisa diserahkan kepada bagian pemerintahan Pemkap Tapin dengan kurun waktu paling lambat tanggal 8 April 2023. Ada pun tindak lanjut rekomendasi LKPJ Bupati Tapin itu sendiri, diantaranya berkaitan dengan efisiensi anggaran dengan tepat sasaran, pemeliharaan aset daerah, pengawasan aparatur dan infrastruktur daerah, hingga pengawasan pembangunan fisik gedung. Kami hari ini segera memanggil SKPD, seluruh SKPD terkait dalam hal tindak lanjut rekomendasi dari DPR tersebut. Tadi kita sudah sampaikan, sudah minta kepada mereka untuk segera menyampaikan tindak lanjut tersebut. Paling lama, paling lambat kami terima oleh bagian, khususnya bagian pemerintahan tanggal 8 Mei. Nanti selanjutnya tindak lanjut itu akan segera kami sampaikan ke Gubernur dan ke Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya Pak, apa buat tadi Pak yang? Beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti dari rekomendasi DPR, Ya pada umumnya, hampir seluruh SKPD diminta untuk efisiensi anggaran, tepat anggaran, tepat sasaran. Ada beberapa khususan mungkin bagaimana pemeliharaan aset daerah, pengawasan dan aparatur. Kemudian bagaimana infrastruktur daerah, misalnya jalan, atau bangunan, atau RTH yang perlu dibenahi lebih bagus lagi. Juga dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan, khususnya fisik, mereka minta kepada PUPR untuk lebih lagi, supaya jangan terjadi lagi kerjaan yang mangkrak. Tim Liputan, TAPIN TV